Kepada saudara-saudara saya umat islam dimanapun berada Mulai hari ini saya ajak semuanya Gak usah mikir pilpres Pilpres nanti masih bulan April 2019 Sekarang pikirkan sholatmu, pikirkan zakatmu, pikirkan orang tuamu, pikirkan pasangan hidupmu, pikirkan anak-anakmu Pilpres nanti di bilik suara baru mikirnya disana Mikir dari sekarang nanti ujung-ujung di bilik suara pindah suara Betul kan? Nah itu gak usah dipikir Kamu tinggal nyoblos oka kami Mikir itu nanti, itu hal yang sangat mudah Jangan gara-gara nyoblos saja bertikai satu dengan yang lain Permusuhan satu dengan yang lain Menghina-hinakan satu dengan yang lain Naudzubillah amin Tapi sekarang pikirkanlah sholatmu, pikirkan anakmu, pikirkan pasangan hidupmu, pikirkan orang Orang tuamu kaitannya dengan kewajiban Allah terhadapmu tadi Kamu terhadap orang tua disuruh ngapain? Sama pasangan hidup suruh ngapain? Sama anak suruh ngapain? Kalau kamu betul-betul jalankan ini, selamat hidupmu dunia akhir Sekarang goro-goro mikir di pilpres lali bucu Iya kan? Sampai apa namanya Saya itu kalau diajak foto sama orang bingung gaya Begini salah Begini salah Begini salah Akhirnya saya begini Jangan-jangan pendukungnya siapa Padahal kita pas pengen Apa namanya, ngasih jempol Keliru Nanti pas duduk angkat Begini Wow ya keliru Begini ya Keliru Akhirnya begini aja Gaya macam-macam Gara-gara di kepala ini ada pilpres Jadi semua diartikan pilihan Presiden Jangan sampai ini Ini rusak kepala kita ini Rusak Dibusak dulu Dibusak mikirah sholat Sholat, sholat, sholat Dan so Sholat Sudah gak usah ngurusin yang Yang lain Dan jangan Ikut-ikutan Nyebarkan Yang gak manfaat Broadcast Gak manfaat Ada berita gak cetoh Broadcast L.A. Wong Jeleknya orang Dibroadcast Jangan terima Oh seperti itu Jepul Melum Broadcast Aibnya orang lain Masya Allah Tanggungan dosomu Begitu dibroadcast Kamu ikut broadcast Aibnya orang Orang itu terima broadcast Ke orang lain Terima broadcast Ke orang lain Maka Sejak diri anda Sampai orang keberapa Tanggung jawabmu Di akhirat Nah minta maafnya gimana Susah atau Pak maaf pak ya Saya harus ikut broadcast Menyebarkan Aib bapak Ke fulan Ke fulan Selebihnya saya gak tau Soalnya saya broadcast Masya Allah Di akhirat itu Mau masuk surga Rucu wangel itu Ngerimnya Kenceng Dirim betul Ditanya ini Ada kasus ini Berita hoax Yang kamu sebarkan Menyangkut aib orang Sekian berita Maka kamu harus Mempertanggung jawabkannya Di akhirat Masya Allah Ini dunia Ruat Akhirat Ruat Urib kok ru Ruat Lebih baik digunakan Cari ilmu Cari du Duit Kumpul anak Kumpul bo Bojo Kumpul dulur Ngaka Udah begitu saja Daripada ruat Ketawa sana Ketawa sini Bahagia Lebih bagus Begitu gak ada orang Malam hari Nangis Nangis malam hari Jangan depannya orang Allah Allah Air mata buaya Waktu sendiri sama Allah Allah Orang nangis-nangis Sendiri gak nangis Nangis Depannya orang banyak Nah Nangis Teliti itu dirimu Betul kamu nangis Karena Allah Atau bukan Karena Al buka Al yanfa Al buka Yanfa Al buka Yanfa Iza kan Kalau buka itu Lillah Kalau bukanya Nangisnya Karena Allah Baru manfaat Aynun Bakat Min khusyatillah Mata yang tidak akan Diseksa Oleh abin neraka Yang tidak akan Melihat neraka Nonton Nika Kata Abim Muhammad Tuh khutbah Jumatnya Abim Muhammad Bin Husin Tadi Jumat itu ya Termasuk mata Yang tidak akan Melihat neraka Lihat neraka Saja tidak Apalagi masuk Aynun Bakat Min khusyatillah Mata Yang dia itu Menangis Karena Takut kepada Allah Jadi nangisnya Karena takut Sama Allah Bukan nangis Karena takut Kehilangan pacar Masya Allah Justru kehilangan pacar Alhamdulillah Pacarannya haram Ya kan Takut Kehilangan Pekerjaan Nangis Kehilangan motor Nangis Sholatnya hilang Tidak pernah nangis Kita-kita ini Maka mata kita ini Perlu dilatih Nangis waktu sendiri Duduk silah Tidak ada orang Ayo nangis 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 Culak Latihan Nangis Diculak Orang Nangis Saking Kerasnya Mata Kita harus Dilatih Nangis Karena Allah Subhanahu Sudah Gak usah ngurus Pilpres Setuju kawan-kawan Pilpres Sudah ada yang ngurus KPU Betul kan Pilpres diurus Maka KPU Kita sebagai umat Ngaji Cari ilmu Sebagai bapak Ngurus anak Sebagai suami Ngurus buju Sebagai istri Ngurus Suami Sebagai anak Ngurus orang Orang tua Sebagai masyarakat Ngurus Masyarakat Sekitarnya Nasiman Manfaat Kepada yang Lain Jalankan itu Negeri ini aman Ini goro-goro Kita ngurus Pilpres Lali solat Ya na'udzubillah Amin Amin Nah Kalau Mesin partai Silahkan Memang itu tugasnya Ngurus Pil Pilpres Ya kan Mesin partai Silahkan Itu bagian dari Kewajibannya Tapi kalau kita ini loh Masyarakat Masyarakat Ini kita ini Itu bukan urusan kita Urusan kita Cari ilmu Solat Ibadah Cari Duit Jadi warga negara Yang Yang baik Nanti tunaikan Kewajibanmu Bulan April Kalau gak salah Tanggal berapa Sembilan Belas Kalau saya gak salah Saya juga gak ngapalin Soalnya Ya nanti kan Kalau ada pemberitahuannya Masuk daftar Ya nyoblos Gak masuk daftar Ya lapor Gitu aja kok Repot Dah Jelas kawan-kawan Jangan tanya Pilihan Habib Novel Bolak-balik Bilangi Habib Novel Pilihannya apa Pilihan kularang Gak mungkin saya share Mahal pilihanku Cukup aku dengan Tuhanku Yang tahu Dibilik suara Kenapa Habib begitu Kalau saya terangkan Pilihan saya sekarang Kemudian nanti April itu kalah Memalukan Betul kan Betul kan Iyalabib tak simpen Begitu menang Pilihanku Kan begitu Kenapa Mereka orang ngerti tahapu sih Gak begitu Maksudnya Biar dipilih suara saja Langsung umum bebas Dan raha Rahasia Terbuka sama semua orang Yang akan jadi Calon presiden Calon manten Calon besan Calon apapun Kita ter Buka Duduk disana Enak Duduk disana Enak Duduk dengan siapapun Enak Kenapa Amilku Nanti dipilih Suara Oke Dan dengan begitu Jangan sampai Gontok-gontokan Satu dengan yang Lain Terima kasih Sampai jumpa